hai sahabat agro siang hari ini saya akan menunjukkan pada sahabat semua ciri calon buah melon yang baik untuk dipelihara sampai panen nah ciri yang pertama ya dari segi bentuk ya melon yang memiliki kualitas yang baik tentu bentuk buahnya juga bagus dan seimbang buah yang bagus itu bentuknya lonjong memanjang gurus nah seperti ini ya kenapa bentuk seperti ini dikatakan bagus ya karena bentuk seperti ini merupakan tanda bahwa polinasi yang berlangsung saat penyerbukan itu sempurna dan dipastikan akan menjadi buah yang besar dan memiliki bobot yang berat jadi kalau lonjong seperti ini itu ciri-ciri buah yang super ya tapi jika bentuk bulat ya tidak lonjong maka buah tersebut akan sulit untuk mencapai berat maksimal ya terlebih bentuknya menceng seperti ini ya ini tambah tidak baik sekali dan apabila terpaksa dibesarkan ya buah yang menceng seperti ini ya akan menjadi warijek nanti karena tidak akan masuk spek pasar selain itu bentuk buah yang baik untuk dibesarkan adalah ya tidak mengalami cacat ya cacat pada kulitnya itu bisa disebabkan karena jamur terlebih ya pecah ya atau sudah ditusuk oleh lalat buah yang pasti kalau sudah itu terjadi ya dijamin bakal akan gagal panen dari kedua ciri tersebut itu merupakan patokan dasar ya sebelum kita melakukan yang namanya seleksi buah jadi harus tahu dulu seperti apa sih buah yang baik dan seperti apa sih buah yang tidak baik nah untuk proses seleksi buah itu juga ada tekniknya nanti kita akan share lagi seperti apa cara seleksi buah jangan lupa subscribe ya teman-teman ya sampai jumpa pada video selanjutnya salam agro